Aku Karena saya mau mengaku disini Oh iya baik baik Bukan Nani ya Astagfirullah serem banget sumpah Belum Belum Bulan Januari kemarin waktu nginep di Costumen Awal 2002 ini 2022 Karena kan cukup ini kan Hobi kan ketindian ya Pelangganan setia Setiap tahun selalu ya Terus ada lagi Satu penyebabnya karena tidur telentang Itu waktu itu kalian waktu mengalami itu Tidurnya telentang Wah aku tengkurah Kamu tengkurah Kamu kasus ini ya khusus ya Khusus mungkin ya Kalau aku tidurnya waktu itu sikap lilin Oh gitu Halo semuanya Halo Ayam bakar Ayam kremes Cakep Apa kabar Tribuners Baik Oke Berjumpa kembali dalam podcast Tribun Jatim Network Cakep sana Cakep Hari ini kita akan membahas topik yang cukup spesial Kita akan membahas horor Jadi Tribuners di dalam program podcast Cakep Sana Cakep Sini ini kita ada program khusus ya Yang membahas tentang yang berbau mistis Dan kali ini kita akan membahas tentang yang dinamakan ketindihan Ketindihan Ini kali ini sengaja kita bahas ketindihan karena emang kasus ini itu penting banget Kenapa Kenapa? Karena kalau kita mencari di mesin pencarian internet yang sekarang sudah ada di hp kamu Oh iya Itu ketindihan atau yang secara istilah medisnya itu disebut sleep paralysis Sleep paralysis Iya gitu Bukan Iya beda ini ya Agak nyetru misalnya Oh iya nyetru Gak kuat Ketindihan atau sleep paralysis ini kasusnya itu ada 2 juta lebih per tahun Pertahun ya? Pertahun 2 juta ya? Iya Itu artinya setiap harinya pasti ada dong kasus itu Bisa jadi Dan ketindihan ini itu ngeri gitu loh Tadi apa istilahnya? Sleep paralysis Iya gitu Gak bisa Gak bisa Pudahnya dikondisikan Gak usah gini-gini Ya sleep paralysis Atau ketindihan ini adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa bergerak atau berbicara saat bangun tidur Nah kan itu ngeri banget ya Ngeri Kalo aku sih gak pernah ngalamin Titis gak pernah ngalamin Sama sekali gak pernah Tapi kalian berdua ini katanya pernah mengalami yang namanya ketindihan Itu gimana 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 ceritanya itu gimana? Siapa dulu yang mau cerita nih? Oh kamu Semangat banget ya Silahkan Iya Karena saya mau mengaku disini Oh iya baik-baik Bukan nanya ya Iya iya Astagfirullah serem banget sumpah Belum 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 Ya Allah Belum Iya belum mulai disini kan udah kesel Ketindihan ini kayak ya bener sih Tadi kita kayak berat gitu ya di badan ya Saya punya pengalaman Gak bisa gerak bangun tidur Bener Bener gitu Bukan bangun ya Tapi ini tepatnya di pertengahan tidur Ya punya pengalaman Sudah ya gak berkali-kali sih Sudah dua kali ngalamin ini waktu jaman sekolah masih SMA gitu ya Pertama itu waktu aku malam takbiran hari raya iduladha kalau gak salah Itu aku kan berada di mesh nih sama temen-temen Tau pemain bola dulu? Oh bukan Pemain kasti Oh gitu D mesh D mesh D mesh Iya d mesh gitu ya Nah karena gak put Kita kan juga takbiran nih Takbiran kan seneng gitu Tapi setelah itu balik kita D mesh Kebetulan aku nemu buku kisah-kisah horror gitu Kisah-kisah misteri Nah aku nyeritain tentang seorang nenek Yang minta cincinnya dilepasin Intinya begitu Gimana tuh? Jadi aku cerita nih di hadapan temen-temen Mungkin ada puluh belasan lah Jadi satu kamar itu Jadi Pentas ya Anda ya? Pentas Bukan Kayak pendongeng ceritanya Pendongeng Iya pendongeng Jadi kayak podcaster gini ya Jadi aku cerita Satu malam Bisa gak ada percepat gak ceritanya? Oh iya ceritanya Nah itu ceritanya soal Nenek ini minta cucunya Saat si Nenek ini meninggoy Untuk dilepasin si cincin di jarinya ini Nah suatu malam ketika si Nenek ini meninggal Cucu ini kelupaan Lupa ngelepas cincin Lupa ngelepas cincinnya Lupa tagihan ya Tagihan dari Nenek itu maksudnya Nah jika cerita Akhirnya malam-malam Si Nenek itu bangkit dari kubur Nah ini masih ceritanya Bukan masuk ke ini ya Setelah itu Si tangan Nenek ini berjalan Berjalan di muka si cucu itu Untuk minta dilepasin Nah setelah cerita itu Dia cukup mendebarkan si ceritanya Karena ini masih lupa-lupa ingat Nah tertidur lah kita semua Kita tidur Disitu aku ngalamin Yang namanya ketindian First time First time Nah pertama kali ngalamin ketindian Dan itu Badan berat banget Terasanya berat Berat gitu Terus Aku keliatan Menampakan Tangan yang aku ceritain Nenek itu Itu ada di deket leher Sumpah Iya dan warnanya hijau Kukunya hitam ya Kayak penyihir gitu Jadi dia merambat begini Wah Aku berusaha untuk Ngindarin tangan ini Tapi gak bisa Dan sesak nafas gitu Dan Emang sesak nafas itu Akhirnya aku baca-baca Komat kamit gitu Mbak Dukun Baca mat Oh gitu Oh gak sedih Air putih Aku baca-baca Nah setelah itu Aku terbangun Dan langsung pindah lokasi Pindah lokasi Pindah tempat tidur Bukan pindah lokasi Pindah tempat tidur Karena Apa ya Ya emang bener-bener nyata Kelihatan nyata Tangan hijau itu bener-bener di lehermu Tangan hijau itu merambat Seperti yang saya ceritakan tadi Agak serem ya Serem Serem mampu ya Kalau Titin gimana Kalau aku Kalau Mas Amir tadi kan Sejak SMA ya Kalau aku Lebih dini lagi Lebih dini lagi Ketika SD Aduh Expert ya ibu ya Jadi aku udah cukup Expert Dalam bidang ketindian Udah expert mambo lah Lihai lah ya Lihai Lihai sekarang Jadi Sebenernya ketindian itu Pertama kali terjadi Karena denger cerita Kalau Pas malem Ketika kita tidur Kita mencoba bangun Tapi gak bangun Alias ketindian Kita bisa meninggal dunia Aduh Kita bisa metong kan Mitosnya gitu Bener itu Waktu aku SD Udah denger kayak gitu Otomatis kan Kebawa alam sadar mungkin ya Jadi takut Jadi waktu SD Kelas 4 Atau kelas 5 Kan udah pisah tidurnya Dari orang tua SD sudah pisah ya Bukan pisah rumah Pisah tempat tidur Sudah mandiri sekali SD sudah pisah rumah Tempat tidur Bisa saya lanjutkan ini Bisa Mohon maaf Jadi ketika Waktu itu Ketindiannya Alhamdulillah Alhamdulillahnya gak di Gak ada Lihat sesuatu yang menyeramkan Atau Jadi gak ada penampakan Sesuatu yang Menyeramkan ya Karena emang dari awal Udah tau nih Kalau Ketindian ini Kalau kamu Kalau kamu lihat Kalau kamu buka mata Kamu bakal lihat penampakan Jadi emang gak lihat apapun Aku yang ngalaman Jadi emang Setiap malam Setiap dini hari Selalu Selalu terbangun Selalu ketindian Dan selalu pindah Ketempat tidur orang tua Hampir diap malam ya Gitu dan terbaru sih Bulan Januari kemarin Waktu nginep Di kos temen Awal 2002 ini 2022 ini Karena kan cukup Ini kan Hobi kan Ketindian ya Hobi Pelangganan setia Setiap tahun selalu ya Jadi Ketika Di kos temenku Namanya Rauda Fortunella Halo Rauda 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 lampekan tangan Mana Rauda Dimana Oke jadi ke kos Rauda Fortunella Ketika malam hari Ketika kita sudah Telah berbincang Biasa kan Ketemu temen kan Terus malam hari Tidur Emang suasana kosnya Agak Agak serem sih Agak Agak hawanya agak enak Jadi tidur Jam 3 Atau jam 2 Itu Kedengeran Aliran sungai Derus banget Aliran air gitu ya Seolah-olah dibawa kita Itu sungai emang Dibawaku kayak Seolah sungai gitu Terus ada orang yang Malu Dok 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 Tapi gak lagi renovasi rumah ya Gak ada Gak ada Malam-malam Malam-malam Oh iya Gak ada Gak ada Gak mungkin ya Mungkin tikus di kos Mungkin Tikus ada yang Ini gak malu ya Jadi gitu Jadi Itu yang terbaru sih Dan memang Di Indonesia ini Istilah buat ketindian ini Banyak sekali ya Temen-temen ya Ada Rep-repan Iya istilahnya ya Ada yang bahasanya Rep-repan Ada yang nyebut dengan Erep-erep Jadi ada yang ketindian Ada rep-repan Ada yang Erep-erep Dan ternyata Istilah yang berbeda ini Juga digunakan Di luar negeri Jadi di luar negeri Ternyata juga mengenal Istilah ketindian Yang mitosnya Emang ditindih Sama Sesuatu yang menyeramkan Jadi kalau Misalnya di etnis Hmong Di Vietnam Atau di Laos ini Menyebut Ketindian dengan Dap-song 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 Beda Oh beda Bukan Dap-song ya Oh sorry Dap-songnya Seperti yang kita Tadi obrolin ya Memang ketindian ini Terat kaitannya gitu Dengan hal-hal mistis Atau hal-hal Supranatural Masyarakat kita itu Mempercayai Bahwa Ketindian itu Bisa terjadi Karena ada makhluk halus Yang menindih Kita Ketika kita tertidur Oh Makanya visual Visual Makhluk halus Yang menindih Atau yang Menyentuh kita Saat ketidian Kan juga beragam Kayak Muncul ya Jadinya muncul ya Kalau temenku dulu Pernah Waktu Di kos Jadi dia itu Baru pindahan kos Waktu masih kuliah Kos di daerah Ungner sana Ada Satu kos-kosan Dia disitu Hari pertama Di Tidur Malam itu Dia ketindian Dan ketika bangun Itu Dia lihat Pocong Lagi Melotot ke dia Pas Ini merinding Pas di depan Jadi dia tidur Posisinya diatasnya Ini ada Si pocong itu tadi Aduh Si pocicu itu ya Ada juga nih Yang saudaraku Katanya emang Di rumahnya ada Tuyul sih Cuman Emang dia pas ketindian Dia bangun Ada si Tuyul lagi Ketawa-ketawa Ambil Ngajak main Bayangin aja Bayangin aja Emang Banyak banget Figur-figur yang dilihat Sesuai dengan Apa ya Sesuai dengan Sesuai dengan Sesuai dengan Sesuai yang ketakutannya Mungkin kayaknya ya Apa yang dia takuti Ya mudah-mudahan Di studio ini Gak apa-apa ya Gak gimana Semoga Oke Itu bener sih Yang kata Besti Ditin tadi Gimana bahkan Dalam sebuah penelitian Itu ada Yang dipimpin oleh Joseph R. Desa Dari Jangan Institut Bahia Brasil Itu mengungkap kisah Memang ada Gambaran-gambaran tertentu Yang dibawa alam sadar kita Itu muncul Jadi ini Kejadian ini memang Gak hanya di Indonesia aja Jadi beragam Bahkan di seluruh dunia Mengalami Mengalami hal itu Setiap Manusianya Nah misalnya Seperti Dari kisah Brasil Ini ada yang ketindian Karena ada makhluk Berkuku panjang Seperti yang ceritaku tadi Sama kayak tadi Iya Jangan-jangan Kamu di Brasil Mesnya Iya Saya mesnya di Grisik Waktu itu Nah Terus Si kuku ini Mengendap-ngendap Di Kayak di Atap rumah gitu Di langit-langit gitu ya Seperti Kalau aku kan tadi langsung Langsung ditubuh Langsung ditubuh Itu memang bener-bener Kelihatan sih Terus ada juga Yang di Kanada Itu Wanita tua Wanita tua Itu juga Muncul Yang dihadapan orang yang Terdidur itu tadi Terus Beda banyak banget lah Di Asia Tenggara Khususnya juga di Vietnam Dan Laos Percaya bahwa ketindian itu Memang akibat Dari Ada roh Yang duduk Di atas kita Kalau roh ini Aku pernah juga Oh ya Gimana 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 Nah Pertama kan First time nih Kuku tangan nih Belangan tangan Nenek tua nih Nah Kalau yang kedua kalinya itu Kayak ada kain putih Kotor di atas Di atas Aku Entah itu Pojicu Pocong Atau Atau yang Mbak Kunti Atau gimana Pokoknya Tapi aku gak Gak liat ke atas sih Coba Tapi itu memang Sesak Sesak nafas banget Dan gak Gak bisa gerak Oh gitu Jadi kalau pengalaman Bestai Samir sama Titi Tadi gitu ya Tapi kalau yang aku Baca-baca nih Secara ilmiah Atau secara medis itu Ketindihan itu juga bisa Dijelaskan gitu Ada Ada kajian ilmiah Penjelasannya Kajian ilmiahnya ada Secara medis Itu dari Profesor Psikologi klinis Dari Argosy University Washington DC Brian Sharpless Itu dia menyebut Kalau ketindihan itu Disebabkan Terganggunya Siklus Rapid Eye Movement Atau R-E-M 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 ya Bukan yang Boyband itu ya Bukan Itu jadi bell Bukan 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 Saat kamu tidur Jadi Jadi kalau Singkatnya Jadi ketika kalian tidur Kita tidur ya Itu ada beberapa fase Yang kita alami Salah satunya itu R-E-M Atau R-E-M ini tadi Nah ketindihan itu terjadi Ketika kamu tidur Dan masuk Ke fase R-E-M Jadi Meloncat gitu ya Meloncat gitu ya Nah itu Ketindihan itu terjadi Ketika Batang otak Akan melumpuhkan tubuh Dengan menghambat Kinerja neuron motorik Ketika orang malam ketindihan Mimpi dan lumpuhnya badan Terjadi bersamaan Saat kalian Tidur Berarti Kita terbangun dong Posisi itu ya Iya Setengah bangun Setengah enggak Iya memang itu Setengah bangun Setengah sadar Ada artikel di Surya.co.id Itu menyebut Bahwa Posisi ini Singkatnya Adalah ketika otak itu Sudah bangun Sudah ready Sudah terjaga Tapi tubuh itu Belum bangun Belum siap Jadi seolah-olah Ketika Ketindihan itu Kalian kayak Bermimpi Ya kan Otak kalian kan udah Tapi otak kalian udah Udah bangun Jadi seolah-olah apa yang Hal-hal Dimimpi itu Iya sih Jadi waktu Ketindihan itu Kelihatan nyata Jadi ruangan yang kita Tempat tidur itu Kelihatan memang ada Oh Jadi bukan kamu di suatu tempat lain Tapi ya itu Tempat tidur Iya sih Di tempat tidur itu Jadi otak nyala Iya Otak nyala Tapi enggak ada Notifnya kalau nyala Oh enggak nyala ya Iya tapi tubuh belum siap Oke Jadi Tiga kali Jadi 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 Iya Iya Berarti Sleep paralysis Atau ketindihan Itu terjadi Karena sebenernya Kita udah sadar Iya otak Tapi kerasa Masih mimpi Masih tidur Itu tubuh Tubuh masih tidur Itu mimpi Oh bukan Bukan ya Gitu ya berarti Memang Kalau bisa dijelaskan Secara medis Berarti memang Ketika kita ketindihan Kita harus tetap Penang Tarik nafas Gitu ya Benar Karena memang susah sih Ngatur nafasnya Waktu itu memang susah Tapi kan karena otak Sudah bekerja Sudah nyala Jadi mungkin kalian bisa Oh ini harus atur nafas nih Oke Mungkin dulu ya Gitu ya Gitu gitu Oke 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 Terus Waktu itu ya Kalian Pas ngalamin Ketindian Itu gimana Cara kalian akhirnya Sepenuhnya Sadar gitu Kalau Ini siapa dulu nih Kamu dulu dong Jadi aku berusaha Untuk Bisa Menggerakkan badan Yang katanya sih Kalau dari dulu itu Orang-orang dulu itu Harus ada yang Gepok Badan kita Istilahnya harus Sentuhan 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 manis Sentuhan manis Manis Iya Sentuhan manis Nah Tapi disini Aku waktu itu Berusaha untuk Menggerakkan badan Karena otak sadar Karena otak sadar Dan itu Komat kamit lah Kita baca doa Dari Baca doa Apapun itulah Kita baca doa Supaya bisa Menggerakkan badan Karena Penampakan Yang ada di hadapan kita Itu memang Seolah-olah hidup Seolah-olah bergerak Kita berusaha untuk Lepaskan aku Dari kesiksaan ini Seperti itu Lepaskan aku Jadi seperti itu Emang susahnya disitu Jadi Akhirnya setelah Kita bisa Menggerakkan badan Nah itu Bisa terbangun Akhirnya terbangun Nafas jadi teratur kembali Dan ada juga yang Teman aku ini juga Merasa Bayangan itu Ada yang masih ada Ada yang sudah hilang Pas kamu sadar Pas badan udah bisa bergerak Pas badan sudah bisa bergerak Bayangan itu Ada yang masih Ada Tapi ada juga yang udah hilang Ada yang juga langsung hilang Gitu aja Aduh kalau Dia masih ada ya Medeni ya Iya Itu bukan ketindian lagi namanya Iya Mungkin emang Ada sesuatu disitu Kita sudah janjian Berartinya disitu Ditunggu kamu Oh gitu Mungkin Kalau Tintin gimana waktu itu Sadarnya Kalau Aku Yang jelas ketika ketindian Aku membaca ayat kursi Oh baik Berdoa Berdoa ya Jadi Gak sekalian Taman aja Daftarnya bisa dilihat disini Kelamaan Iya kelamaan ya Jadi Memang baca-baca doa lah ya Baca doa Supaya tenang Tentunya Setelah itu mencoba Menggerakkan Jari tangan Atau jari kaki Gini Gak gitu juga sih Oh gak Karena melansir Melansir dari Surya.co.id Di artikel yang berjudul Cara meloloskan diri Saat tindihan Ternyata gampang Gerakan Ujung Jari perlahan Dan ini memang Ternyata Works Di aku ya Oh Worth it lah ya Gak worth it Bekerja gitu loh Bekerja Kalau tau gini kan Dulu kan aku bisa Pakai Jari Jadi Best 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 Jadi ketika kita Ketindihan Itu ada beberapa Part Dari tubuh kita Yang memang Terjadi kelumpuhan Sementara Seperti bagian perut Dada Dan tenggorokan Dan caranya Supaya kita bisa Terbangun Dari kelumpuhan itu Adalah menggerakkan Jari Tangan Atau jari kaki Jari kaki ya Jari kaki sendiri ya Iya Masa jari kaki teman Oh bukan Dia ada Senirnya Oke dan Meskipun Ketindihan Atau sleep paralysis ini Secara umum ya Secara umum Tidak membahayakan Meski menakutkan Dia kan secara Kesehatan Tidak terlalu Membahayakan Tapi Ternyata Jika Hal itu Terjadi secara Berlarut-larut Sampai mengganggu Tidur kita Sebaiknya Kita harus Berkonsultasi Atau Berobat lah ya Ke dokter ahlinya Sikiater ke ahlinya Karena bagaimanapun Tidur yang berkualitas Itu menjadi kunci kita hidup Untuk Setuju Sehat Setuju Bener Cusat tidur Enggak enak sih Beneran Iya Jadi Mungkin kalau ketindian Tadi kata Titin Digerain dulu Jari-jari ya Kalau jari-jari Udah bisa bergerak Lanjutin aja ke pargo Gitu ya Nah Seharus ambil HP gitu dong Langsung liat tiktong Enggak harus ya Jadi pokoknya bisa bergerak dulu lah ya Ketika Ketindian itu Nah Karena Kalau tadi yang Seperti Sudah saya sebut Ketindian itu terjadi Karena mekanisme Antara otak dan tubuh Yang kurang sinkron ya Atau tumpang tindi Ternyata Ketindian ini Memang ada Beberapa faktor yang Bisa jadi penyebab Itu terjadi Salah satunya adalah Kurang tidur Kurang tidur ini bisa jadi Kamu biasanya tidur jam berapa Tiba-tiba tidur jam berapa Enggak Enggak tertip Jam tidur kita enggak Beraturan ya Aku beraturan sih Kamu beraturan Berarti hidup gue yang enggak Oh hidup ya Oh hidup kayak enggak tahu Tidur ya Tidur yang kurang Jam tidur Yang kurang beraturan Atau kurang tidur malah Terus gangguan mental Mentalmu bagaimana Itu bisa jadi penyebab Alhamdulillah masih stabil Masih ya Habis gajian soalnya Alhamdulillah Irabila alamin Terus ada lagi Satu penyebabnya Karena tidur telentang Itu waktu itu Kalian waktu mengalami itu Tidurnya telentang Wah aku tenggur Kamu tenggur Kamu kasus ini ya Khusus ya Khusus mungkin ya Kalau aku tidurnya Waktu itu sikap lilin Oh gitu Sikap lilin Kalau terlentang lah Terlentang Terlentang ya Oh iya iya Itu salah satu penyebabnya Terus habis gitu Kalian memang memiliki Masalah tidur Nah kalau yang karena Memiliki masalah tidur ini Mungkin Kayak yang dibilang titik tadi ya Perlu konsultasi ke Ahlinya Supaya gak berlarut-larut Terjadi gitu Ya mungkin Kita yang sudah mengalami Sudah pernah belajar itu ya Artinya Kita pernah belajar itu Tapi kalau titis kan belum nih ya Ya mau gajah malam ini gak Jangan dong Kenapa didoakan yang begitu Kita doakan yang terburuk aja Terima kasih loh ya doanya ya Bener-bener Bener-bener Gitu Nah Terus Setelah ada Penyebab Atau faktor-faktor Yang membuat Kalian ketindihan Itu secara medis Atau secara ilmi Dijelaskan lagi Ada beberapa cara Untuk Mencegahnya terjadi Kok ada ya Ada 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 cara mencegahnya terjadi Yaitu Karena tadi dibilangkan soal Apa namanya Kesehatan mental Dan lain sebagainya Blah-blah-blah Soal satunya adalah Memanajemen stres kali Oh iya Itu jadi Mengakui stres ya Ada Enggak Karena beban Beban kerja Beban ini ya Beban lemak Oh beban lemak Beban lemak gak mempengaruhi Kesehatan mental ya Saya rasa ya Saya pernah ngalamin juga Berapa hari kemarin Gak bisa tidur sih Emang Seharian gak bisa tidur Tapi waktu terjadi ketindian Itu emang ada Kayak hal-hal yang Mengikuti gitu Kayak mungkin Setelah lagi stres Atau pas lagi tidur Berantakan Atau pas lagi capek Mungkin Mungkin lebih kecapek Kecapekan Tapi kan kadang kan ada nih Setiap orang yang justru Dia kecapekan Dia gak bisa tidur Kan ada yang kayak gitu Oh iya Benar Nah itu Karena kecapekan itu Yang gak bisa tidur Kalau kemarin sih Aku kebanyakan Cafe ini sih mungkin Kebanyakan kopi Jadi satu mok itu Saya habisin Oh satu mok Sekalian saya buat mandi Sekalian Sekalian kepalapan ya Mungkin karena itu Kafein dibuat mandi ya Jadi kafein menyerap Sampai ke kulit-kulit Jadi berlebihan Gak boleh ya Berlebihan kafein Oke Terus Cara mencegahnya juga tadi adalah Membuat tempat tidur Senyaman mungkin Atau mungkin Kayak yang caranya titin tadi adalah Dia pindah tempat tidur Nah seperti tadi ya Pindah tempat tidur ya Mungkin bisa Abis gitu adalah Kalau Memungkinkan nih Punya waktu tidur Yang rutin gitu Yang Gak berubah-berubah gitu loh guys Oh yang tetap gitu ya Jadi kalau biasa tidur jam 10 Ya jam 10 Jangan hari ini tidur jam 10 Besok bangun Eh tidur Setelah subuh Kaket mungkin ya Kaket ya Kaket ya Eh copot Ya gak gitu Gak gitu Oke Terus Terakhir Yang terpenting adalah Jangan lupa Olahraga Olahraga ya Karena olahraga itu Aktifitas fisik kita Itu mempengaruhi Gimana kualitas tidur kita Nantinya Nah Nah ini Ini notep ini Karena olahraga untuk Kita-kita ini jarang banget Kita Usai aja Terima kasih Terima kasih Oke Daripada berlama-lama Saya sudahi aja ya Oh gitu Jadi intinya gitu loh ya Soal ketindian tadi Memang secara Medis Dan kajian ilmiahnya juga Ada Tapi mungkin memang ada beberapa Yang mengalaminya juga Disertai dengan hal-hal Mistis Emang Emang kaitannya Itu sih Emang kaitannya ya Emang Kaitannya ya Dengan itu Karena apalagi wajah-wajah Jangan memilih Beda-beda Oke Menarik sekali pembahasan kita kali ini Di program Horor Cakap Sana Cakap Sini Kita ketindian Dan Mudah-mudahan Kita pulang dan tidur nanti Juga Baik-baik saja Amin 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 Karena akan ada pembahasan yang Betul sekali Menarik Lebih Lebih Gitu ya Oke terima kasih Tribuners Dan Jangan lupa Like and subscribe Dan kembali lagi Di program podcast Cakap Sana Cakap Sini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.